Halo Hai teman-teman yang kreatif semuanya Yang ada di rumah Lagi pada ngapain nih Halo halo Wow Halo Selamat bergabung teman-teman yang kreatif Oke Nah buat teman-teman yang kreatif yang hari ini sudah bergabung Ketemu lagi ya Di orasi obrolan inspiratif Yeay Oke teman-teman yang kreatif yang hari ini sudah bergabung Pasti udah tau ya kita malam ini mau ngobrol-ngobrol sama siapa Uh Halo Pada dadada semua Nah jadi malam ini di poster kemarin kita udah Kasih tau ya buat teman-teman yang kreatif Kita hari ini bakalan ngobrol Sama seorang pria Yang pastinya ganteng banget ya Jadi teman-teman yang kreatif pasti sering banget liat Pria ini di televisi Dan masak-masak Pakai baju chef gitu ya Nah kita hari ini bakal ngobrol bersama Chef Juna Yeay Oke Jadi teman-teman yang kreatif hari ini yang Excited banget buat nonton IG Live bersama Chef Juna Kalian kalau tau nih teman-teman kalian ada yang suka banget sama Chef Juna Ngefans banget Dan mungkin belum tau Kalau kita mau IG Live sama Chef Juna Bisa langsung di share disini Oke Share ke teman-teman kalian ya Wow Oke Udah banyak banget nih yang join dan Woo Love Juna Oke Wow teman-teman yang kreatif ini banget ya Bersemangat sekali Oke aku tungguin dulu Aku tungguin sebentar buat teman-teman Yang mau share-share Jadi Kita hari ini mau ngobrol sama Chef Juna Wow Oke Oke Nah gak pake lama ya teman-teman yang kreatif Langsung aku undang aja Chef Juna ya Halo Chef Hey Halo Halo Hai Apa kabar Chef Baik Gimana Gimana Baik ya Sapa-sapa dulu Teman-teman yang kreatif nih Chef Juna Halo semua Malam-malam nih Seru nih Ewa ini Langsung Langsung ini loh Pada nanya Chef Juna nama lengkapnya siapa Bisa langsung cari di Di Wikipedia Kemarin kita sudah share ya Di Apa Di postingan Jadi teman-teman yang kreatif Hari ini senang sekali Chef Ketemu sama Chef Juna Jadi Apa Thank you so much Untuk waktunya hari ini Gitu ya Chef ya Sama-sama Thank you for having me Ya Oke Oke Nah ini banyak yang salfok nih Chef Apa Banyak yang salfok kelihatan kumisnya Oh Ada yang Wah Chef Juna ini Berengosnya tebal Ada yang bilang kumisnya Chef Cukur kumisnya Ntar 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 Gampang 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 Kalau itu mah gampang Gampang Ada Ada apa nih Chef buat panjangin ini Panjangin kumis Kurang penghasilan Karena Covid-19 Jadi kita harus Irit-irit Irit-irit Nggak ke tukang cukur Nggak ada sih Apa Nggak ada sih Cuman ya Berhubung Nggak ngapa-ngapain Ya Santai aja lah Gitu loh Maksudnya Oke Ada yang bilang dari Wow beda banget nih Chef Sama waktu di MasterChef Gitu Ya beda lah Anak Harley harus hangar Wow Tuh ngeliatnya di barang So di saya nggak ada Beda Oh ada ini Mr. Iceman official Anak Harley harus hangar Di saya beda ininya Oh iya Oke ada dari Kayak rumah Mungkin kelewatan Kelewatan ya Yang keren Chef Kayak orang Jepang Wow Kayak ini Ini diikat di belakangnya Dilipat kayak Apa namanya Pemangku Bali itu loh Oh iya iya Betul-betul Ada yang tanya Chef Syukur sendiri Chef Apanya nih Syukur Syukur sendiri Oh iya Ini sendiri Wow Keren Oke Oke Wow Ini Pada ini ya Pada seneng banget Ngeliat Chef Juna Dan Pada komen semua Mengenai kumisnya Karena ini penampilan baru Yang Yang kita tidak pernah lihat Oke 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 Chef Jadi kita hari ini Mau ngobrol-ngobrol Di Oraski Obrol inspiratif Di sama kreatif Nah ini Malam ini kita tuh Mau ngobrolin Gimana Tentang Gimana perjalanannya Seorang Chef Juna Gitu Jadi Sesuai topiknya hari ini The Journey of MasterChef Gitu ya Jadi Jadi Nanti kita bakal Nanya-nanya Sama Chef Juna Kisah inspiratifnya Jadi Supaya Teman-teman Yang kreatif Di rumah Yang pada Di rumah aja Lagi nonton Terinspirasi Oke Oke Nah Tapi sebelumnya Aku mau nanya dulu nih Chef Juna Waktu di rumah Sekarang Kesibukannya Lagi ngapain Semenjak Di rumah aja Ini kan Iya betul Apa ya Berkebun Tapi kebun iseng ya Bukan Bukan yang Ahli Gardener gitu Bukan Baru mulai Main-main kebun Terus Enjoying life aja sih Sebenernya Jadi Apa Ngeberesin koleksi Mainan Dari zaman kecil Ada punya mainan Yang sudah Puluhan tahun Dipetik Akhirnya bisa Dibersihin Dikeluarin lagi Mau bingung Mau pajang dimana Terus juga Ada beberapa Satu dua Kerjaan yang Memang Mau gak mau Dibawa ke rumah Masak di rumah Karena Saya dan Beberapa partner itu Juga merilis Sebuah Gak apa-apa ya promosi Sebuah E-commerce E-commerce Tentang Alat-alat dapur Jualan Alat-alat dapur Ya Oke Tapi Semi-profesional Jadi lebih banyak Untuk orang rumahan Gitu ya Misalnya jual panci Jual apa segala macem Ya Jadi bukan untuk Professional kitchen Ada juga sih Barang-barang Professional kitchen Tapi lebih banyak Ya kalau online-online Gitu kan Buat orang di rumah Ya ibu-ibu Ya yang doyan Masak Senang masak Namanya Belanja dapur Silahkan di cek Di IG-nya Atau di Websitenya Juga ada Beberapa video Saya masak Di Youtube-nya Youtube Belanja dapur Oh Oke Berarti Waktu ini Bikin video Youtube juga Saya Saya gak punya Channel Youtube Tapi Belanja dapur Punya channel Youtube Jadi Untuk saya masak Sesuatu Itu Punyanya belanja dapur Jadi ada di Channel Youtube Belanja dapur Gitu Oke Buat teman-teman yang kreatif Bisa langsung Dicek ya Oke Ada yang nanya nih Chef ini Receh banget Boleh nyikil gak Chef pancinya Coba aja ya Tanya ke mereka Saya gak Saya gak ngurusin Bagian payment I think Mungkin bisa ya Saya gak tau Teman yang ada Batas Ada batas Harganya Kalau yang agak Besar mungkin bisa Tapi dari Credit cardnya gitu Saya Coba aja Ke mereka Saya ngurusin Konten Kulinerinya Soalnya Ya Chef yang Masaknya ya Ya Sama Apa namanya Directing Nanti kita juga Akan pakai Beberapa Chef Yang Jadi kan bosan Kalau saya terus Yang masakan Nanti ada Beberapa chef Beberapa yang terkenal Yang kalian tau juga Itu nanti saya yang jadi Direktor Untuk Shootingnya gitu loh Bukan Bukan kameramen ya Tapi dari segi Kulinerinya ya Dari segi makanan Wow Keren Berarti selain Jadi chef Jadi director Buat para chef Ya Membantulah Membantu Dengan pengalaman Yang udah ada Jadi Bisa Menjembatani Antara si Direktor Atau kameramen ini Dengan si chefnya Yang lagi masak Gitu Jadi Stock shot Apa shoot shot Apa aja yang diperlukan Supaya yang nonton Di rumah Nanti lebih ngerti Oke Oke Mantap Nah Tadi Ada yang Nanya nih chef Chef Juna Emang kenapa Nggak bikin channel youtube Gitu Kalau bikin Kalau bikin channel youtube Kan pasti laris tuh chef Pasti rame Mau jawaban serius Kalau bercanda Terserah chef Juna Kalau jawaban Kalau jawaban Bercanda Bagi-bagi rejeki lah Jangan diambil semuanya Oh oke Kalau jawaban serius Bercanda Bercanda Kalau jawaban serius Saya Untuk yang depan Pekerjaan-pekerjaan Depan kamera itu Orangnya tidak bisa komit Oh oke Jadi Kalau kita punya channel youtube Kita tuh kan Harus komit Membuat konten Iya kan Iya Dan Mendedikasikan Diri dan waktu Pengorbanan ke arah situ Sementara saya lebih Komit untuk Berada di dapur Beneran Atau ngurusin yang Kerjaan itulah Beda Oke Nah itu tadi Buat teman-teman yang kreatif Sudah tanya Terjawab ya Jadi Chef Juna Lebih fokus Untuk masak-masaknya Iya Seringat Oke Nah Tadi kembali lagi Kepada pertanyaan yang pertama Tadi Chef Tadi kan ada yang nanya Chef Juna ini Nama lengkapnya siapa Kan Banyak yang cuman Taunya Chef Juna Padahal Kalau di akun instagramnya Padahal namanya Nama lengkap ya Chef ya Kurang nama tengah sih Jadi Oh kurang nama tengah Nama lengkap itu Junior John Rorimpandeng Oh Oke Nah Banyak yang termasar Oh Jadi sebenarnya bukan Juna ya Bukan Junior Junior Juna itu Panggilan Keluarga Dari kecil Karena Jun 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 Dari Junior Jun Jun Tiba-tiba orang Indonesia kan Gak bisa Mati di huruf Huruf Mati Harus ada huruf hidupnya Jadi Juna 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 Gitu Ada yang bilang John Wick Kalau ini komennya Menceng-ceng malam ini Oke Nah Kalau Rorimpandengnya ini Dari mana Chef Jadi Ada yang nanya Chef sebenarnya Aslinya orang mana Kalau aslinya orang mana Susah ya Tapi Kalau Rorimpandeng itu Adalah Marga Manado Manado Bapak 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 menado Beneran Menado asli Bapak Ya Kalau ibu saya itu Menado Belanda Inggris Begitulah Gitu Oh Tapi Tapi Kalau ditanya orang asli mana Kalau darah Ya tadi itu Menado Dan menado Darah Tetapi saya Ke menado itu Baru tiga kali Dan baru pertama kali 2014 Ya saya lebih lama Saya lebih lama Menghabiskan waktu Di Bali Dan di Amerika Dimana Saya di Bali itu Besar di Bali Berbahasa Bali Dan juga Pada saat tinggal di sana Mengikuti beberapa Upacara adat gitu loh Jadi saya Saya memang bukan Hindu Tetapi saya mengikutinya Sebagai adat gitu ya Tradisi aja gitu Karena Saya Ya Hampir lokal Oke Berarti Dari kecil tinggalnya di Bali Dari Umur Delapan Dari umur delapan Tujuh atau delapan Gitu Oh Sampai saya Tamat SMA Oh sampai tamat SMA Di Bali Ya Saya kuliah di Jakarta Tiga setengah tahun Tapi setiap kali liburan Eh libur sekolah Saya pulang ke Bali Ah Oke Berarti ini teman-teman yang di Bali Ini dulu Chef Juna di Bali nih Tinggalnya Mungkin ada yang tetangga aja dulu Ada Atau teman sekolah Oke Nah Chef mau Tanya-tanya dong Penasaran banget nih Tentang masa kecilnya Chef Juna Apakah Memang sudah ada interes Memasak dari Chef Juna Waktu kecil gitu Saya Tidak ada Interes sama sekali Tidak ada Interes sama sekali Tidak ada Interes sama sekali Ya jadi Bukan Bukan passion Yang memang Karena dari Keluarga Pemasak Terus passion Gitu Enggak Bukan ya Beda Oke Ya jadi Passionnya itu Tumbuh pada saat Sudah mulai Bekerja di restoran Yang awalnya Dari bawah Gitu loh Oke Oke Nah Penasaran banget nih Jadi Cita-citanya berarti dulu apa Chef Kalau bukan masak Bermasak Kapan Yang kapan nih Kan masih kecil Cita-citanya banyak Banyak ya Waktu masih kecil Cita-citanya banyak ya Sebenernya ada dua Waktu masih kecil Pengennya tuh jadi Pilot pesawat tempur Pilot pesawat tempur Sama Pemadam kebakaran Wow Wow Cita-cita yang Ini ya Tidak umum ya Chef ya Ya Pekerjaan mulia sih Kalau Pemadam kebakaran Ini Wah Aku baru tau loh ini Kalau Kalau yang menaik kebakaran ini Unik Kalau Kalau pilot kan sering ya Chef ya Kalau tanya Kamu jadi apa Waktu kecil Jadi dokter Jadi pilot Pilotnya Tapi pilot pesawat tempur loh Oh wow Bukan Bukan pilot Airlines Komersial Ya Ya Oke Nah Cita-citanya kan Tadi menjadi pilot pesawat tempur Dan menjadi Pemadam kebakaran Lalu Gimana Ceritanya Seorang Chef Juna Waktu muda Memulai karirnya Chef Jadi Tadi kan tinggal di Bali Terus Sempat pindah ke Jakarta Jakarta Kuliah di Jakarta Kuliah di Jakarta Kemudian Kuliah di Teknik Perminyakan Trisakti Oke Dan kebetulan Saya Ketua Ketua Angkatan Komti Atau yang biasa disebut Komandan Tertinggi Teknik Perminyakan Trisakti Angkatan 93 Dimana isinya Penjahat semua Bandel-bandel semua Anak bandel Teknik Perminyakan tuh Orang-orang keras Karena Banyak dari daerah Dan Ya Tukang berantem lah Dulu Tukang berantem Oke Dan Angkatan Angkatan saya lumayan yang paling Gahar Juga Yang terkenal Notorious juga Dan sangat Tidak beruntung Saya ketua Angkatannya Jadi Chef Juna Ambil Teknik Perminyakan Basicnya Dari mana Chef Maksudnya Kenapa Kok tiba-tiba Aku pengen kuliah ini Oke Jadi Memang Dari SMP SMA Itu kan Memang Sebenernya Saya pintar Maaf ya Maaf ya Sebenernya Saya sangat Sebenernya Saya sangat Cerdas Tetapi Pada masa remaja Sangat Bandel Oke Dan saya Orangnya tuh Kasarnya Manly Banget lah Jadi Pada zaman kita Dulu Sembilan puluhan itu Sembilan puluhan awal Waktu SMA itu Gak bisa Kamu Anak laki Harus Teknik Teknik Jadi Waktu SMA Juga Kita IPA Lu ada yang bilang Oh oke Anak IPA Bukan Sombong Ada yang komen Sombong Bukan Sombong Maaf Tadi udah bilang Maaf Bukan Sombong Tapi Kalau kamu Ntar deh Saya kasih lihat Rapor saya Rapor saya tuh Kimia tuh Sembilan Gitu loh Wow Keren Tapi Memang Bandel dulu Gitu loh Bandel Jadi Orang bisa Satu semester Itu Saya bisa Apa Sakit tuh 20 harian Alpha 7 Orang lain Alpha 3 Mungkin Bisa di DO gitu ya Saya Nyerepet Nyerepet Hampir di DO lah Saya SD Kelas 4 Sudah di DO saya Astaga Ini bener Sia Bener Saya SD Kelas 4 Sudah sempat Di Drop up Dikeluarin Bandel Bandelnya Bagaimana Tadi Ada yang bilang Ke Cewek juga Ada yang Teknik Betul Saya Bukan Bukan Main Gender Betul Cuman Mentality Anak Zaman 90an Tuh Ya Maaf ya Beda Beda Anak Millennial Sekarang Dulu Kita Laki Insinyur Teknik Kecuali Yang Gerombolan Memang Mau jadi Dokter Mereka Ambilnya Apa Namanya Biologi Kalau Zaman Sekarang Saya gak Tau Sekarang IPA IPS Bagaimana Kalau Dulu Kita Ambil Fisika Biologi Atau Ekonomi Dibagi Tiga Gitu Oke Nah Jadi Kenapa Bisa Diteknik Perminyakan Trisakti Jadi Waktu Lulus SMA Terus Kita UMPTN Kan Jamannya Itu Saya Sempat Sempat Kuliah Eh bukan Kuliah Kursus Di Bandung Selama Tiga Bulan Bersama Teman-teman Tadi Kuliah di Jakarta Enggak Jadi Gak Tau Karena Impiannya Mau Masuk Teknik Arsitek ITB Oh Mau Jadi Arsitek Impiannya Atau Sipil Kan Gak Atau Sipil Kan Kalo UMPTN Pilihannya Dua Tuh Kalo Gak Salah Dua Ya Lupa Pokoknya Teknik Arsitek ITB Dan Sipil ITB Gitu Juga Kita Ngambil Coba Ujian Di Teknik Apa Arsitek Dan Sipil Di Universitas Swasta Parahyangan Itu Di Bandung Karena Mumpung lagi Di Bandung Kan Dan Juga Tes Di Trisakti Di Trisakti Ada apa Pas pilihannya Wah Minyak keren Jarang Saya mikirnya Minyak keren Jarang Pada Tahun itu Tahun 93 Minyak itu Cuman ada Tiga Dua Kalau gak salah Di ITB Dan Swastanya Satu-satunya Di Trisakti Ada satu lagi Di Jawa Mana Tapi Kayaknya Belum Formal Atau Belum Resmi Atau Lupa Saya Gimana Si Universitasnya Itu Jadi Yang Satu-satunya Dan yang Terbaik Obviously Secara swasta Teknik Perminyakan Trisakti Ya Secara swasta Jadi yaudah Cek yang itu Ambil yang itu Ternyata Yang itu Oke Nah Tadi Chef bilang kan Bandel-bandel tuh Chef Banyak yang nanya tuh Tadi di komen Maksudnya Bandelnya tuh Gimana sih Bandelnya Seorang Chef Juna Waktu muda Waktu kapan deh SMA Atau Kuliah SMA Dari SMA Dulu kali ya Mungkin Kita mau tau nih Nakal-nakalnya Waktu SMA Gimana sih Nakal SMA Ya Paling Apa ya Zaman SMA tuh Nakalnya masih Lumrah lah Kita masih Katanya Pinter Tapi gak dapet ITB Wih Dinyinyirin Jujur ya ITB itu Mau jadi Arsitek itu Sebenernya Hanya khayalan Orang gak bisa Gambar Nyarinya Arsitek Oke Jadi Jadi sebenernya Itu cuman Keinginan Yang memang Tak mungkin Tercapai Gitu loh Ya Dan Kenapa gak dapet Yang sipil Karena yang gak dapet Arsitek Biasanya Larinya ke sipil Jadi udah penuh duluan Sepinter-pinternya Juga seleksinya Dikit mas Maaf ya Anyway Bundle SMA tuh Masih Normal lah Cuman memang Waktu SMA itu Sempet Jadi anak Anak malam ya Anak malam Anak malam Jadi pada zamannya Itu yang Yang di Bali Tau lah Saya Setiap hari itu Ke bar Di Bali Ya Jadi ada Pada zamannya itu Ada Garo-Garo Dan Double Six Di Kuta Legian Sana Seminyak Saya hampir Tiap hari Di sana Tapi Paginya ke sekolah Gitu loh Wow Cuman Bundlenya gini Di sekolah Kerjanya tidur Di kelas Terus Juga Aduh Nanti ada guru SMA saya Nonton lagi Terus Terus Juga Suka Suka Ini Suka Ada aja deh Alasan Jadi kalau jaman dulu Sekolah itu kan Tiga jam Tiga mata Tiga Bukan jam Actual Jam 60 menit lah Bilangnya tiga mata pelajaran Whatever Itu terus ada istirahat Terus ada tiga Ada istirahat Ada dua Ada something like that lah Saya Saya tuh dengan Segala Seribu satu Alasan Dan Excuse Itu selalu Bisa aja Dateng Ke sekolah Setelah istirahat Pertama baru masuk Oh my god Jadi udah Seenak-enak Kundalanya aja Padahal Dulu SMA saya itu SMA Teladan di Bali SMA Favorit Kalau favorit ada dua Pada zamannya Ini yang di Bali nonton Mungkin Ada zamannya pada dua Kalau SMA Populer Dan SMA Gaul Itu SMA 1 Denpasar Kalau saya SMA 3 Denpasar Yang terkenal Memang Anaknya Alim-alim Terpelajar Kita bahkan Tidak boleh Pada zaman itu Tidak boleh Bawa kendaraan Bermotor Ke sekolah Jadi kita naik sepeda Jadi sering Di ejek-ejekin Oke Tapi Ya saya paling bandel Di SMA itu Jadi saya bawa apa? Saya bawa motor Tapi parkir Di warung mana Gitu Kalau ketahuan Di jemur Di jemur Di lapangan Gitu Wow Ini begitu Sef tadi bilang Anak Bali Dan sekolahnya Tadi di SMA 3 Dan pasar Ya Sef Langsung kayak Aku juga sekolah Di situ Gitu Maka alumni Mungkin nanti Masih ada guru-guru Yang dulu ngajar Kali ya Sef Malu saya Oke Nah Tadi udah bandel waktu Sef Kalau bandel waktu kuliah Waktu di Jakarta Apa yang terjadi Sef Parah Jangan 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 diceritakan Bandel Bandelnya Udah 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 Tidak lazim Jangan Kita fight forward Jangan dicontoh Tidak Jangan Tidak boleh dicontoh Oh jangan Jangan dicontoh sama sekali Itu bahaya Itu gak boleh Gak boleh Oke Berarti ini Confidential ya Sef ya Tidak baik lah Untuk disyok Diceritakan Publik Gitu Meskipun itu Sudah masa lalu Dan juga Sudah tidak di Ini lagi Apa Tidak dilakukan lagi Tapi Boleh dibilang Udah Kelewat batas lah Bandel Bandelnya Udah Udah gak lucu lagi Jadi bandel-bandel Yang memang Yang memang Bisa berurusan Dengan pihak berwajib Dan lain sebagainya Gitu kan Itu udah Negatif sekali Gitu Oke Berarti teman-teman Yang kreatif Jangan Ini ya Apa Tadi pesen Dari Sef Juna Bandelnya udah gak lucu lagi Jadi Jangan dilakukan Gitu Oke Nah kita pada penasaran Sef Tadi sudah Lulus Eh Eh lurus atau gak lulus ya Dari yang kuliah di Jakarta Ya gak lulus lah Orang bandel Oke Oke Nih Saya ceritain sekilas aja Tujuh Tujuh Semester Tiga Tiga setengah tahun Mau tau SKS saya lulus berapa Berapa Sya Dua Dari Dari harusnya 144 Oh my god Oke Tapi Tapi Nih kembali lagi Tadi kan ada yang bilang Katanya pinter Tapi gak masuk ITB Oke Jadi waktu Semester 1 Semester 2 SKS saya semuanya Nol Nol Tidak ada yang lulus Tidak ada yang lulus Terus saya ditantang Sama Adalah Tantang Buktikan kalau kamu memang masih punya otak Dan Tidak Pintar seperti yang kita tahu kamu dulu Terus kita ada taruhannya gitu Oke Jadi semester 3 Saya ambil 18 SKS 18 kredit 18 SKS Dan semuanya lulus 3,8 IP Untuk Untuk anak teknik ya Kamu ngomongin Kita ngomong teknik perminyakan itu ada Laboratorium Laboratorium Lumpur Kita ngomong Disebutnya 4 SKS 4 kredit Tetapi dalam seminggu itu Kita 8 jam Bisa 9 jam Jadi Senin itu 2 jam teori Eh Senin 3 jam teori Rabu itu bisa 2 jam Hitung-hitungan Jumat itu 4 jam Laboratorium Hanya untuk 4 SKS Itu Mechanical Reservoir Apa-apa itu Itu mata pelajaran paling susah Dan saya hanya Satu diantara 3 Dari 120 Student Angkatan saya Yang lulus Sekali ambil Wah Wey Ya Jadi Jadi Kalau memang Kalau memang mau Bisa Bisa Harus ada hadiahnya Oke 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 Nah Syaf Banyak yang penasaran tadi Tadi kan sudah selesai Dari Di Jakarta Kemudian Perjalanan berikutnya apa Syaf? Nah Kan jadi Bandel ya Kita bandel Kita bandel Akhirnya Suatu hari Sadar diri Sadar diri Kehidupan tidak bisa Seperti ini terus Iya kan Mau ngulang kuliah Ada tuh program Ngulang dari semester 1 gitu Pindah angkatan baru gitu ya Ada angkatan saya Beberapa yang bandel juga ikutan Pindah angkatan baru Jadi mereka pindah Angkatan 97 Dari 93 gitu loh Nah Oke Saya pikir Ah percuma lah Pindah angkatan baru gitu loh Kalau udah memang Pernah terjadi ngaco Nanti pasti ngaco lagi Karena kuliah itu Orang normal aja Teknik permiyakan Paling 5 tahun Yang jenius mungkin 4,5 tahun Normal sebenarnya normal Bukan normal Normal tuh sebenarnya 7 tahun Meskipun seharusnya 5 tahun selesai Iya Jadi saya pikir Ah udahlah Ngapain Nah kebetulan Ada pameran di JHCC Mengenai Sekolah-sekolah di luar negeri Yang Yang short course Jadi bukan University or anything Yang short course Dan pulang dari sana Kira-kira bisa langsung Terbekali Dan bisa mulai kerja di Indonesia Nah pada saat itu Ada sekolah pilot Ya Oke Nah sekolah pilot ini Dengan iming-iming Iming-iming ya Kita juga dibohongin ternyata Iming-iming dalam artian Kita pada saat itu 20 ribu dolar Kurang lebih 20 ribu dolar Untuk 6 bulan selama di sana Pendidikan termasuk Pendidikan termasuk housing Termasuk mes atau apartemen Dimana dalam 6 bulan itu Kita sekolah pilot Kita udah bisa dapet Private pilot license Terus berikutnya adalah Instrument rating Dan yang ketiga itu adalah Multi engine commercial license Jadi digabung tuh Multi engine dengan commercial digabung Jadi Dan setelah Dapet 3 license ini Kurang lebih Otomatis kita Mempunyai 250 jam terbang Yang tercatat di logbook Dan 250 jam terbang itu Di Indonesia Saya gak tau sekarang Tapi kayaknya tetap sama sih Cuma mungkin sekarang udah kebanyakan Kalipada Jadi mereka lebih seleksi Tapi requirementnya Kalau gak salah tetap sama Dengan 250 jam terbang Dan mempunyai Commercial multi engine Juga instrument rating Itu kita bisa diterima Di maskapai komersial Kerja Oke Jadi bisa diterima di Lion Air Kalau Garuda mungkin agak susah ya Perlu relasi ya Maaf ya Bapak-Bapak Garuda Sindir dikit ya sikut Mau jadi pilot Garuda Mesti punya relasi Maaf ya Nah Jadi kalau Misalnya Lion Air Atau Private Jet Apa segala macem Ya Itu Kita bisa diterima Tentunya kita tidak langsung terbang Nanti sama mereka Ada pelatihan lagi Dimana kita Dilatih dengan mereka Tapi udah di hire Ya kita Intinya udah dapet kerjaan gitu loh Di hire Terus pelatihan dengan Simulator Terus juga sering jadi Sebutan kita adalah Anak monyet Jadi orang ketiga Yang duduk di kokpit Untuk mempelajari Pada saat terbang Ya Jadi pada saat itu Saya ambil itu Dengan Modal yang Empon-potan Akhirnya Berangkat ke Amerika Oke Itu tahun berapa siap Berangkat ke Amerikanya 97 April 97 Wow Nah Ternyata tidak Seperti yang saya bilang tadi Diiming-imingkan 6 bulan Selesaikan Ternyata tidak bisa Seperti itu Karena Terbang itu Kalau kita belum punya Instrument rating Kita harus VFR Visual Flight Rules Jadi kita tidak boleh Terbang kalau ada awan Jadi harus Clear sky Oke Itu aturannya Ya Nah Cuman kan kadang-kadang Mendung Kadang-kadang ini Apalagi musim Mulai masuk Winter Ya kan Ya kita jadi Tidak bisa terbang Ya Padahal kita Sudah ada schedule terbang Karena cuacanya seperti itu Kita tidak bisa terbang Sementara murid Puluhan Ratusan Pesawat Cuman Dua puluhan Atau Empat puluhan Kan Ngantre Jadi kalau Schedule kita terbang Saat itu Ternyata Cuaca tidak Mengizinkan Kita harus reshuffle lagi Ulang lagi Ngantre lagi Gitu loh Jadi It took More than 6 bulan Gitu ya Dimana akhirnya Pokoknya Tidak jadi Saya cuman Dapet Dua license Ya Private pilot license Dan instrument rated Itu saya punya Ya Artinya saya Boleh terbang sendiri Dan boleh terbang malam Boleh masuk awan Tetapi masih Single engine ya Pesawat single engine Cuman Tidak boleh dibayar Dalam artian Karena belum punya Commercial license Tidak boleh disewa Ya Tapi kalau saya Bawa Ibu Atau bawa kakak Terbang bareng Boleh Asal tidak boleh dibayar Oke Oke Wow Menarik Jadi Waktu chef ke Amerika Itu belajar jadi pilot Karena memang Cilat-citanya kan Memang dari kecil Menjadi pilot tempur ya Chef ya Iya Awalnya sih Awalnya Nah Setelah itu Apa yang terjadi Chef Maksudnya apa Tadi kan Chef bilang Tidak lulus ya Hitungannya karena Tidak mendapatkan License yang terakhir Betul Lulus Sebenarnya lulus Tapi Tidak mendapatkan License terakhir Yang bisa mendapatkan Sebuah Requirement Yang diperlukan Untuk di Hire di Airlines di Indonesia Itu jadi Tidak bisa kan Nah Cut the story short Ternyata Musti keluar Dari sekolah itu Yang pertama Sekolahnya bangkrut Yang Akhirnya kita coba lagi Dengan biaya tambahan sendiri Terus Tidak lama kemudian Terjadi krisis ekonomi Di Indonesia Di tahun 98 Ya pada saat itu Terjadi Tentunya Pilihannya adalah Orang tua Tidak bisa Meskipun Saya sudah mulai Banyak kerja Sampingan secara Ilegal di Amerika Tetapi Pada saat itu Terjadi orang tua Benar-benar Bilang Tidak bisa Mengirimkan Sepeserpun Untuk Uang jajan Ya Atau uang makan lah Bukan uang jajan Ya Jangankan uang makan Uang jajan Uang bayar apartemen Juga tidak bisa Jadi pilihannya adalah Pulang ke Orang tua akan coba Pinjam uang Kepada Temannya Untuk Beli tiket One way Untuk saya pulang ke Indonesia Ya Jadi kalau kalian pikir Saya berasal dari keluarga yang berada Itu salah ya Ya Nah Saya pikir Pada saat itu Kayaknya Tidak mungkin Saya pulang ke Indonesia Karena kalau saya pulang ke Indonesia Mau jadi apa Nanti bandel lagi Nanti bandel lagi Terus lagi itu Modal untuk mulai bekerja Dan lain sebagainya Juga Belum punya Karena itu tadi License untuk pilotnya Juga gak bisa Jadi saya bilang sama orang tua Gak usah pusingin saya Saya akan Survive di Amerika Bertahan hidup Secara ilegal Karena izin tinggal Juga udah habis Karena ini ya Sudah tidak sekolah ya Betul Sudah selesai Saya akan survive di Amerika Gak usah pusingin saya Maka dari itu Itu umur berapa sih Kalau boleh tahu Itu sembilan Apa 23 23 23 Belum 23 Baru mau 23 22 Ya Ya baru mau 23 Nah Kok Ini saya Kenapa layarnya Jadi pink Loh iya Kenapa layarnya saya ilang Loh Kok jadi gini Jadi mesti gimana nih Ini ya chef ya Aku nanti Kuarannya Nanti chef Send request lagi ya Ya Pak Rupai Oke Saya keluar dulu Nanti ini lagi Yes Oke oke Thank you Oke ya Oke geng Tunggu bentar ya Ini layarnya Ilang Jadi pink Oh ada yang bilang Layarnya aja gak tahan Apalagi gue Oh ini Ini ya Seru banget nih Nonton hari ini nih Oke Aku invite chef lagi ya Tadi masih seru banget Kenapa gimana chef juga Ini udah Oke Welcome back chef Welcome welcome Gak tau dia Oke Yes Oke Sip Oke Nah Jadi saya mulai bertahan hidup Tadi umur 22 ya chef ya Tes tes Udah Udah balik Nah jadi bertahan hidup Nah mulai kerja serabutan Wadah saat itu Susah ya Ada jaman susahnya ya Susah banget Jadi Satu apartemen Sempat Satu bedroom apartemen Sempat bergelapan Untuk Menghemat Terus juga Tidak tidur Tidak punya Tempat tidur Memang apartemennya Memang Pakai karpet Terus cuma dialasin Kain lagi Itulah tempat tidur saya Terus juga Ya Sempat susah Jadi Makan itu Saya Perlu Mengumpulin Koin-koinan Ini saya ingat banget Cerita ini Mungkin saya udah pernah Cerita berkali-kali Tapi Ini bener-bener Gak bisa lupa Karena Sampai enak banget Gitu ya Jadi Untuk makan siang Atau makan malam Saya harus punya Satu dolar Tujuh sen Dan itu Ngumpulin Sen-senan Dari tong sampah Atau dari Parkiran supermarket Atau apa Cari uang Sen-senan loh Satu sen Lima sen Sepuluh sen Itu saya kumpulin Jadi satu dolar Tujuh sen Saya beli burger Disana ada Chain burger Seperti McDonald Tapi namanya Jack in the box Nama chain burger Itu Jack in the box Dan dia punya Paket hemat Salah satu Burgernya Namanya Jumbo Jack Jumbo Jack Ini 99 sen Jadi Kalau beli Dengan bayar Tax Jadi Satu dolar Tujuh sen That's my lunch That's my dinner For about Dua mingguan Sampai Ya kadang-kadang Di Kadang-kadang Di Apa namanya Di rotate Ada yang grill chicken sandwich Juga sama Satu dolar Tujuh sen Sampai Enak-enak Gitu Tapi That's what Kita bisa Afford Cuman itu Nah Kerja Banyak kerja Buruh Kerja Susah Kerja Di terik Matahari Texas Pada saat Summer Ya bisa bayar Dengan Bayaran Dengan bayaran Yang hampir Setengah Daripada orang Dibayar pada Umumnya Karena kita Tidak punya Ijin kerja Dan tidak punya Ijin tinggal Jadi kalau Orang Misalnya pada saat itu Dibayar Delapan dolar Satu jam Kita ngomong Saat itu ya Kita dibayar Cash Itu mungkin Lima dolar Sejam Ada yang Setengahnya Empat dolar Ya tapi Pekerjaan itu Yang kita bisa dapat Jadi Sempat Morat Marit Sampai akhirnya Suatu hari Ada kenalan Teman orang Indonesia Yang bekerja Di sebuah Restoran Jepang Oh Oke Dia menjadi Seorang pelayan Kebetulan Restoran Jepang ini Yang punya Tapi orang Chinese Amerika Mungkin dia Agak-agak Licik Dikit Licik Tapi baik Buat kita Dalam artian Mereka Mempekerjakan Orang-orang Yang tidak punya Ijin kerja Dengan cara Dibayar cash Sementara Kalau di Amerika Itu kan Kita dibayar Dengan Check Employee check Supaya Semua Terecord The tax Laporan ke Pemerintahnya Segala macam Tapi karena Kita tidak punya Ijin kerja Apalagi Ijin tinggal Mereka bayar Kita cash Jadi Under the table Nah tentunya Kita dibayar sedikit Lebih Lebih rendah juga Tapi saya Sangat bersyukur Karena pekerjaan itu Kita setidaknya Bekerja di gedung Di restoran Ada AC Tidak kena Terik panas Lebih Reputable Nah dua minggu Kerja disitu Karena Disiplin Karena takut Takut Sebenarnya karena takut Jadi Disiplin itu Dalam artian Supaya Tidak ditegur Kita lelet Atau segala macam Karena nanti Banding Kalau kehilangan pekerjaan ini Nanti kerja kasar lagi Kan repot Permikiran saya Seperti itu Jadi I try to keep this job The best I could Orang Datang jam Disuruh datang jam 9.30 Saya Datang mungkin 9.25 Dan sudah rapi Sudah siap kerja Sudah tuang-tuang Soy sauce Untuk side jobnya Sementara orang lain Mungkin datang 9.35 Dan mungkin Maka masih ke Restroom dulu Untuk bener-benerin rambut Dan lain sebagainya Pakai apronnya Gitu Dan juga saya Orangnya Sangat ingin tahu ya Jadi kan Saat itu ada Sushi bar Jadi kalau Antara jam 2 Ke jam 5 Kan restoran Lagi reda-redanya Tidak terlalu Rame Dimana Para sushi chefnya itu Motong ikan Kelihatan sama kita Kan Di depan situ Bukan di dalam dapur Itu saya selalu tanya Ini kenapa Motong ikannya Seperti ini Kenapa gak Motongnya begini Ini ikan dari mana Gini-gini Pokoknya cerewet lah Ya So Kerenius banget ya Chef ya Dua tahun ya Dua tahun setelah Eh dua tahun Dua minggu setelah Saya jadi waiter Tiba-tiba Sushi masternya Samperin saya Hey Saya Saya mau angkat kamu Jadi apprentice saya Kenapa Ya saya lihat kok Kamu rajin Kamu kayaknya Interest Ya Sangat interested Ya Untuk Mengolah Gitu ya Karena banyak Nanya lah Inilah Itulah Bukan sekedar Cuma menjalankan Kerjaannya Nganter makanan Kesana Tapi Nanya-nanya Ini Ikannya gimana Ini gimana Ini Ya udah Saya bilang Waduh Saya pikirin dulu ya Semalem Akhirnya Pas Pulang Sampai rumah Mau tidur malam Saya pikir Gajinya kecil Pada saat itu ya Untuk jadi waiter Gajinya lumayan Weter kan kita dapet tip Ya Dapet tip itu Kalau di Amerika Kalau di luar sana kan Tips Daripada Menjadi pelayan Itu kan Waduh Bagus banget Terus sekarang Mesti Makan gaji Jadi Kacung Ibaratnya Akhirnya saya pikir Malam-malam itu Ya udahlah Ambil deh Saya udah umur 22 Mau 23 Hanya lulusan SMA Tidak punya skill Ya Mau jadi apa Gitu loh Memang Kalau di Amerika Mau jadi waiter Seumur hidup pun Banyak Banyak waiter yang Professional Mereka kerja di Fine dining Restoran Sebulan bisa dapet 6 ribu Or whatever Banyak Gitu loh Dan mereka Gak gengsi Dan mereka Itulah kehidupan mereka Kerja 2 bulan Entar liburan 2 minggu Kerja lagi Gitu loh That's their life And it's fine Gitu loh Tapi Saya mikir Saya perlu sesuatu Gitu So Akhirnya saya bilang Iya Saya Saya ambil Mulailah Training saya disitu Gitu Wow Oke Jadi Pembelajaran untuk Belajar jadi Sushi chef itu Berapa lama Saya kebetulan Tadi mana orang yang bilang Bercanda Bercanda Cukup cerdas Dua kali chef Dua kali Enggak Jadi Bercanda Jadi saya gini Saya Saya Gimana ya Jadi saya mendapat Sebuah pekerjaan Saya sangat appreciate Tapi on the other hand Saya sangat takut Kehilangan pekerjaan tersebut Jadi Saya di train Untuk jadi sushi chef Kita dimulai dari Buat nasi Ya Buat nasi itu Tidak mudah Nasi sushi ya Kita bukan bikin Nasi pakai rice cooker Kita bikin Masak nasi sushi Ngaduknya Dan lain sebagainya Dan juga Kupas kentang Dan membantu Si Disforcer Jadi saya Selalu berpacu Dengan diri sendiri Setiap kali dikasih tes Saya harus bisa Menyelesaikannya Dengan baik Dan dengan cepat Sehingga selalu Diberikan tes baru Jadi sama dia Juga dipecut terus Sehingga level Di tes terus Sehingga level saya Dalam training Juga cepat Sehingga Sampai akhirnya Benar-benar Mulai potong ikan Lembus udang Dan lain sebagainya Ya Pembelajaran Kalau dibilang Pembelajaran Berapa lama Selama jalan Kita selalu Pasti masih belajar Jadi sampai saat ini pun Dalam dunia kuliner Saya merasa Selalu kita belajar Saya Still student Karena dunia kuliner itu Banyak Bahan baru Banyak Teknik memasak baru Banyak Alat Masak baru Yang kita Mesti Keep up Menarik Menarik Terus Waktu di Amerika Sendiri Tadi waktu Sudah menjadi Belajar Sushi Next step Apa Untuk Waktu Aku udah belajar Sushi nih Dan next step Akhirnya Jadi Saya itu Disponsor oleh Restoran tersebut Untuk mendapat Green Card Permanent Residency So I have American Green Card Dari Employment Nah gak banyak Yang orang bisa punya Gini Ya Dari Jadi saya Mempunyai Skill yang Warga negara Amerika Tidak punya Hitungnya gitu Karena Sushi chef Kalau chef Biasa Warga negara Amerika Banyak Iya Betul So saya Akhirnya Nama Green Card Gak lama kemudian Owner saya Juga Lihat Saya orangnya Pengen belajar terus Terus dia akhirnya Bilang Kalau kamu mau Berhenti Dan Venture Somewhere else Gak apa-apa Dan saya Akhirnya Mengambil Pekerjaan Setelah Satu restoran Lagi Saya mengambil Pekerjaan Menjadi Cook Untuk French Restaurant Fine Dining Jadi saya Banting setir Dari Jepang ke French Dari Jepang ke Perancis Ya Setelah menjadi Boleh dibilang Salah satu sushi master Di Houston Texas Saya balik ke dapur Become nobody lagi Dari bawah lagi Untuk belajar sesuatu yang baru Dan Selama karir saya Sebelum akhirnya Menjadi seorang Executive chef Ya Sebelum menjadi Executive chef Dalam Tiga setengah Tahun Hampir Tiga setengah Tahun itu Saya punya Dua Pekerjaan Empat puluh Jam Dan empat puluh Jam Jadi kalau Restoran yang ini Northern Italian Yang satunya lagi adalah Hawaiian cuisine Californian Hawaiian cuisine Ternyata Northern Italian ini Terlalu fine dining They didn't make it gitu loh Gak survive Saya kerja di tempat lain lagi Ambil Molecular gastronomy Ya Jadi tahun 2005 itu Saya sudah main dengan Molecular Molecular gastronomy Dengan You name it lah Liquid nitrogen And all that stuff Kita udah main gitu loh Di 2005 Nah Sampai Akhirnya Di 2007 Itu My first Job Menjadi Seorang Executive Chef Dimana Sebelumnya Saya di Seafood fine dining Restoran Menjadi Su Chef Jadi That's to cut the story short Ya Di US Wow Oke Keren Keren Oke Nah Berarti Waktu di Amerika Itu Chef Kan Sebenarnya kan Sudah Ini ya Sudah Kerasan Sudah Menjadi Executive Chef Nah Terus Apa yang membuat Chef Juna Kembali ke Indonesia Oke Jadi 2009 2009 Saya pulang ke Indonesia Untuk pertama kalinya Dalam 12.5 tahun Wow Ya Vacation ke negara sendiri Oke Setelah 12.5 tahun Tidak pulang ke Indonesia Sama sekali Dan hampir Dibilang Hampir tidak bisa Bahasa Indonesia Karena 7 tahun terakhir Saya disana Sudah tidak punya Temen 6 tahun terakhir Sudah tidak punya Temen orang Indonesia Orang Indonesia So Pasti ada yang nanya Ibu Ngomong apa Ibu Saya ngomong Saya ngomong Bahasa Belanda Saya jawab Bahasa Inggris Ya So Ya saya pulang ke Indonesia Saya lihat Restoran di Indonesia Segala macem Jalan-jalan Saya balik lagi ke Amerika Setelah liburan itu Ternyata Friends of friends Sampai segala macem Ada yang membuka Restoran di Indonesia Yang saya juga lupa Saya pernah ketemu mereka Pada saat saya di Indonesia itu Mau membuka Sebuah restoran Oke Dan mereka mencari Chef Mereka Pada saat itu Temenan dengan Pacar saya Pada saat itu Yang saya baru ketemu Pada saat pulang Ke Indonesia itu Ya kalian Kalian tentu Semuanya tahu lah Ya Akhirnya mereka Menghubungi saya Di Amerika Oke Mereka kirimin tiket Taruh saya Untuk pulang ke Indonesia lagi Taruh saya di hotel Kita sebutnya Food tasting Jadi dalam 4 hari itu Saya masak Buat mereka Segala macem Terus At the end of the fortnight Masak buat mereka Mereka tiba-tiba Ya saya juga tahu Ini pasti ada sesuatu gitu Cuman saya gak tahu Kalau bakal Secepat itu gitu Ini kita mau bukaan Di restoran Ne 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 So We want you to be the Executive chef Karena Kita pengen highlight Chefnya Dan juga Head of Mixedologistnya Dimana menurut saya Pada saat 2010 itu Sesuatu yang sangat Berbeda Di Indonesia Orang Pada saat itu ya Jangan ada yang No offense Pada saat itu Orang ke restoran tuh Hanya ngeliat Siapa yang punya Atau Artis mana Yang nongkrong Di sana Gitu Ya So Jadi Para bosses Owner saya itu Mau merubah Caranya itu Dengan meng-highlight Saya sebagai Executive chefnya Dan Carson Pada saat itu Bule Amerika Yang menjadi Head mixedologistnya Terus saya berpikir Wah This is This is the right way nih Karena pada saat Saya liburan ke Indonesia Saya ngeliat Restoran-restoran itu Way-nya salah Gitu loh Orang ke sana bukan Because of the food Because of Tempat nongkrong Gitu Ya Akhirnya saya agree Dan Pulanglah saya ke Indonesia Cuma dikasih waktu 10 hari Atau 11 hari Gitu Untuk pack all my bags Selama Selama 13 tahun di sana Oh anyway Saya pulang ke sini Bangunlah kita Restoran Saya yang desain kitchennya Dari nol Dan lain sebagainya Menunya Dan kenapa Saya mau Karena ya itu tadi Ingin membantu The The F&B Industry In Indonesia Terutama di Jakarta Dan saya selalu punya pikiran Kalau ini Tidak berjalan I can always go back To the states Anyway Gitu loh Nothing to lose I have my green card I can go back Anytime Gitu loh Jadi Dan juga pada saat itu Mempunyai Pacar orang Indonesia Yang ada di Jakarta Jadi Mau gak mau Ya Tambahan Tambahan Ini Alasan Oke Tadi Sef Penyebutkan itu Sef Langsung di komen Pada langsung rame Sef Komen saya mati Komen saya mati Oh komennya mati Iya Anyway Apa Mereka komen apa Siapa 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 pacarnya Sef Tau lah Pada jaman itu Pada jaman itu Aduh Ada yang bilang gini Sombong juga Tapi gue suka Sombongnya Kenapa Coba Loh kan Cerita Cerita Sebenarnya Betul Dan banyak Banyak yang Kita fast forward Dimana Jatuh Bangunnya Itu banyak Jatuhnya Lebih banyak Sebenarnya Kalian Kalian tuh Ngeliatnya Sekarang yang udah Oh Sef Duna Terkenal Ada di TV Dapet endorse ini Iklan ini Itu yang kalian Liat sekarang Kalian Liat Sebelas tahun Yang lalu Oh No 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 Kalian Seperti saya bilang Tadi saya Kerja dua job Karena belum Masuk level Management Jadi Pekerjaan hanya Dibayar by the hour Kerja di kitchen Dibayar per jam Dan maksimal Adalah 40 jam Seminggu Kalau lebih dari 40 jam Setiap jamnya itu Kali satu setengah Dalam Gaji satu jamnya itu Misalnya kamu Sepuluh jam Eh Sepuluh dolar sejam Kalau kamu Di jam ke empat puluh satu Dalam minggu itu Artinya Satu jam tersebut Kamu dibayar Lima belas dolar So Dan itu Menyalahi aturan Depnakersana lah Jadi Company juga gak mau kan Bayar lebih Dari yang seharusnya Saya Two jobs Three and a half Three years Lebih dikit lah Two jobs 80 jam Seminggu Ya Boleh Day off What day off Kita disana Emang ada bibi Day off kita Vacuum Cuci baju Berisi-berisi rumah Berisi-berisi rumah Syukur-syukur Syukur-syukur Masih Belum terlalu malam Baru bisa ke Bioskop Perjuangannya gak mudah Perjuangannya gak mudah Betul Oke Ngomongin tentang perjuangannya Menurut Chef Tantangan apa Yang Waktu itu yang paling sulit Yang Pernah dialami Dan Itu Masih Apa ya Membekas Itu Kalau Ingat momen itu Kayak Oke ini Pacuan aku untuk hidup Lebih baik lagi Ini dalam hal apa nih Kuliner Or In life In life Apa tadi Tantangannya Tantangannya Paling yang Paling Di titik terendahnya Yang bikin itu adalah Stepping point Untuk Oke Iya Waktu Waktu saya Bandel di Jakarta Sebelum saya ke Amerika Itu sih Itu Itu Hit Ya orang bilang Hit Hit The bottom Ya kan Dimana akhirnya Kebuka Pikiran Pada saat lagi Duduk di toilet Ya You know That's When you wake up In the morning By yourself Terus Kita cuci muka Di wastafel Gak lama kemudian You know Maybe you have Morning coffee And then you sit In the toilet To do your business That's when you find Your true self That's what I believe Ya Nah Dan disitu Terbuka lah Gitu Ini udah umur 22 Mau jadi apa Gitu ya Gitu loh Sekolah hancur Apa segala macam ini Keluarga juga Bukan tipe yang Keluarga punya Ini punya itu Yang bisa Anaknya tinggal Tiba-tiba Jadi direktur Ngerjalanin Punya perusahaan Keluarga Ya kan So You know Saya lebih Mikir It's all about Survival Pada saat itu Survival as a human being To be the best That what you was That What you were before The day before Even the day before Ya So Oke Wow Oke Chef Sekarang berarti Sudah berapa lama Chef berkecimpung Di dunia kuliner Dari tahun 98 aja 98 awal Wow Kan tahun 2020 22 tahun ya Chef 22 tahun 22 tahun Wow Oke Sudah Remaja Sudah 22 tahun Mau tanya Chef Untuk Tantangannya Kalau di dunia kuliner ini Menurut Chef Apa yang Paling Apa ya Paling menantang Gitu Kayak Di Indonesia Yes Di Indonesia Di Indonesia boleh Yang masih Paling sulit Buat saya adalah Buat saya ya Saya pribadi Mengesampingkan Idealisme saya Ya Di sini saya tidak malu Untuk menceritakan bahwa Di 2016 Saya Menjalankan sebuah restoran Memang saya part owner Tapi kan ada Owner aslinya Yaitu Restoran Correlate Di Di Kuningan And We fail Kita gagal Ya Kenapa We fail Kita Serve Amazing Food Ya But We don't serve The food What people want Jadi Tantangannya Adalah Untuk saya pribadi Adalah Mengesampingkan Idealisme Sendiri Dan Setidaknya Ketemu di tengah Dengan What the market Wants Which is Kalau kita di luar sana Kita tidak harus Deal with this Ya Jadi market Indonesia Ini mohon maaf Memang Kalian tuh beda Kita tuh beda Saya bilangnya kalian ya Karena kalian The customers Kita kan yang Yang buatnya ya Kalian tuh beda Jadi market Indonesia ini beda Dimanapun juga We have to Cater Apa yang mereka Familiar Dan apa yang mereka Mau Nah itu yang Saya tidak Melakukan pada saat Correlate Restaurant Untuk orang yang Mengerti makan Makanan Our food is amazing Tapi kita Nggak bisa survive Karena kita Tidak dapat Client enough Untuk makan And pay the bills Karena Banyak yang Melihat makanannya Oh ini asing banget Gitu Nggak ngerti Gitu ya Atau Mereka mencari Mencari Nasi goreng Saya minta Kita tidak Tidak ada Gitu Ya Atau Apa yang Apa sih Carbonara Gitu ya Kita tidak Tidak ada Gitu Kita punya Pasta So many Pasta Tetapi Kita tidak Tidak ada Carbonara Kita punya Barber Tapi No They want Carbonara We don't have Gitu So That's Pelajaran termahal Yang kita Dapat Dan That's Tantangan Yang terberat Yang I realize Untuk The next Future Kalau memang Ada Kesempatan lagi Untuk Running my own Kitchen I have To Mengesampingkan The idealisme Dan Ketemu Di tengah Gimana Mungkin Beberapa menu Tetap Moist Signature Yang Luar Biasa Gitu Misalnya Tapi Banyak Juga Setengah Dari menu Itu Apa yang Common Apa yang Market Mengerti Dan Tidak Terintimidasi Untuk Makan Lah So That's The biggest One I admitted I Oke Sekarang Sudah Mulai Merambah Ke Yang Affordable Saya Banyak Kolaborasi Dengan Seperti Contoh Daily Box Untuk Makanan Nusantara Yang Affordable Which is Rice Box Dengan Go Food Di Daily Box Juga Beberapa Ada Sandwich Juga Dengan Fogo Brazilian Kita Kolaborasi Terus Saya Juga Ada Ramen Gogo Ramen Yang Memang Agak Di Tweet Sedikit Yang Masuk Jadi Bukan Tradisional Ramen Tapi Masih Jepang Cuman Di Tweet Sedikit Cater What The Lidah Market Indonesia Like So I'm Learning Like I said Kita Mau 22 Tahun Di Dunia Kuliner Or Hospitality Industry We Still Learning Dan I Pay Price Untuk Learning Tersebut Oke Ini Di Comment Rame Banget Ya Tadi Itu Luar Biasanya Jadi Pada Bilang Pokoknya Top Chef Chef Jina Top Gita Thank you Thank you Ya Terus Tadi Ada yang Bilang Aku Kangen Makan Di Korelet Mungkin Dia Sudah Makan Di Korelet Teman Teman Tadi Thank you Thank you Mungkin Suatu hari Kalau memang Ada Kesempatan Akan Mencoba Membangun Lagi Coba Siapa yang Mau jadi Investor Tapi Saya Mau Buat Jadi Restoran Casual Ya Tentunya Tetapi Tidak Sebesar Korelet Korelet Itu Besar Banget Mungkin Lebih Kecil Lebih Terpantau Dan Lebih Ya Itulah Tadi Jadi Orang Tidak Terintimidasi Ada Juga Yang Bilang Tadi Gogo Ramen Endul Endul Terima Nah Gogo Ramen Sayangnya Kan Kita Mesti Tutup Karena Kita Ada Transmart Bintarus Ini Tetapi Sekarang Kita Sudah Mulai Do it Yourself Ramen Bisa Di Order Ke Gogo Ramen Ada Beberapa Ramen Disitu Yang Memang Nanti Di Delivery Dan Kalian Tinggal Manasin Aja Ini Inovasi Jadi Caranya Chef Juna Untuk Running The Business Ya Kita Harus Bisa Evolve We have To be Able To Adapt Evolving Karena Memang Situasinya Seperti Gini Seperti Ini Kita Nggak Bisa Terlalu Stiff Dan Saya Juga Merubah Semenjak Saya Kerjasama Dengan Daily Box Saya Sudah Merubah Stigma Dimana Selama bertahun-tahun Hampir 10 tahun Semua Ngomongnya Oh makan Chef Juna Nggak Bisa Dicoba Terlalu Mahal Fine Dining Gini Gini Nggak Mampu Blah 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 Dan Saya Buat Gebrakan Dengan Owner Daily Box Kita Berkolaborasi Now You Have We Pretty Much Sangat Successful Our Collaboration Jadi Dengan Adanya Pandemic Ini pun Lokasi Daily Box Itu Banyak Location Dan Location Mereka Yang Tidak Di Dalam Mall Itu Tetap Buka So Kita Sangat Berterima Kasih Kita Masih Bisa Survive Kita Tidak Memulangkan Orang-orang Dirumahkan Tapi Mereka Bisa Mereka Punya Pekerjaan Bahkan Kita Banyak Give Back To The Community Juga Seperti Di Wisma Athlete Dan Beberapa Rumah Sakit Yang Menangani Covid Itu Kita Ada Sumbangan Jadi We Take Less Profit To Do More To Cook More And Give It Pedang Salud Ya Kita Masih Bisa Bersyukur Setidaknya Masih Open Banyak Tempat Lain Yang Harus Tutup Jadi Kalau Kita Masih Bisa Open Ini Ya Try To Give Back Something Wow Oke Oke Nah Chef Yuna Ini Kita Nggak Kerasa Kan Ngobrol Sudah Satu Jam Lebih Kita Emang Kalau Sudah Satu Jam Dimatiin Jadi Biasanya Kalau Instagram Dia Ada Timernya Jadi Dia Nanti Ada Calm Down Di Atas Emang Sudah Belum Belum Aku Cuma Terima kasih Tahu Oke Oke Nah Chef Mau Nanya Ini Ya Jadi Kan Masih ada Beberapa Pertanyaan Lagi Sebelum Apa Sesi ini Berakhir Tapi Aku mau Ngeajar Chef Juna Main Games Dulu Ya Waduh Game Apa Game Game Namanya James Jawab Cepat Waduh Oke 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 Ya Are you ready Are you ready Chef Ya Mau Jadi Aku Nanya Nanti Chef Jawabnya Cepat Ya Oke Oke Pertanyaan pertama Hal apa yang pertama kali Chef lakukan saat pas bangun tidur Cici muka Cici muka Basahin muka Basahin 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 muka dan kumur Dan kumur Ya pipis lah Banyak banget Ini gak antara urutannya Antara urutan itu antara pipis Sama mungkin pipis Langsung basahin muka Oke Oke Pertanyaan berikutnya Hobi apa yang sekarang paling disuka dilakukan Chef Lagi Tanem-tanem Tanem-tanem Oh ya berkebun ya Kebun Kebun Kalau berkebun Berkebun apa sih Chef Tanemannya Macem-macem Tergantung areanya Aha Oke Jadi kalau yang di tengah itu ada bunga Kalau yang di depan kayak taman Terus ada vertical gardennya Kalau yang di belakang Bener-bener saya mau bikin hutan Jadi beneran Hanya warna hijau Tidak mau tanaman hias Jadi pohon-pohon gede gitu loh Hanya warna hijau Tapi bukan pohon buah juga gitu Jadi kayak cemara gitu Wow Oke 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 Menarik 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 Oke Pertanyaan berikutnya Olahraga ekstrim apa Yang pengen banget Chef Juna coba Base jumping Oh Base jumping Pengen coba dimana tuh Chef Kenapa Pengen coba dimana Yang gak bisa sih Itu kita harus punya Certified sebagai Penerjun payung dulu Sebagai skydiver Baru nanti Ambil next level Next level Base jumping Tapi kalau Tandem udah pernah Cuman untuk bisa jadi skydiver itu Waktu itu Kalau gak salah Mesti 30 kali jam Apa berapa gitu Dengan instructor Dan lain sebagainya Akhirnya baru boleh certified Skydiver kan Nah setelah skydiver Ada lagi Ambil course-course nya Untuk yang Base jumping Kan keren tuh Kalau di tebing Lantungan Terus tiba-tiba Lepas Bawahnya Bawahnya sungai Apa segala macam Terus tinggal Tarik ceder gitu Base jumping Jadi karena itu Gak bisa Dan itu kan yang pengen Tapi belum kesampean Iya Betul Untuk sekarang Banji jumping aja Banji jumping Oke Pertanyaan berikutnya Chef Tadi Ada yang nanya disini Tadi aku Coba bacain ya Makanan manado Apa yang paling Suka dimakan Suka dimakan ya Yes Makanan manado Yang paling favorit Ya udah pasti Harus Brennabung Sup Brennabung Harus itu Harus Harus Kalau ini Makanan favoritnya Chef Kenapa Kalau makanan favorit Yang Indonesian food Saya gak punya Makanan favorit ya Indonesian food Cuman Untuk Maksudnya Setiap saat Kalau lihat Gak bisa nolak Untuk beli Atau makan Itu somai Bandung sih Memang Gak tau kenapa Makanannya random banget ya Somai Bandung Lagi di Misalnya di supermarket Terus ada yang jual Soma Bandung Pasti beli Pasti beli Oke Pertanyaan berikutnya Chef Jumlah tato Yang ada di badan Sekarang ada berapa Saya gak bisa dihitung Karena tato saya Bukan satu Satu Tapi Blok Ya Satu tangan ini Punya tema sendiri Tangan kiri Ada tema sendiri Kaki kiri Ada tema sendiri Kaki kanan Ada tema sendiri The whole punggung Ada tema sendiri Jadi bukan Satu Oke 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 menarik It's more like a mural Tangan kiri Temanya apa Tangan kanan Temanya apa Ya Kenapa ini Ditanya Enggak kan Iya Oh ditanya Tangan kiri itu New Japanese Jadi masih dengan Bunga teratai Tengkorak Dan air Cuman dia New Japanese Jadi Kalau old Japanese Dia pakai Hitam Tutupannya Kayak Yakuza Ini kita lebih ke Warna air Biru Ini New Japanese Temanya Life and Death Biasa Kalau Kanan Ini Paling unik Ini adalah Lukisan Bali Khas Ubud Upacara Ngaben Dan ini Di block Saya lupa 68 Atau 72 jam Ini benar-benar Tidak ada warna Kulitnya sama sekali Tidak ada setitik Warna kulit Semuanya benar-benar Di block Aku sampai Speaseless Oke Kalau yang di Line part Ganti kan Di kaki ada Temanya Di punggung Ada temanya Kaki ditanya Iya Kaki kanan Itu Temanya Adalah Iron shaft Jadi Dulu waktu di Amerika Ada Aslinya dari Jepang Tapi Ada adaptasi Amerika TV show Yang Iron shaft Chefnya satu Chefnya dua Itu biasanya Suka ditantang oleh Chef lain Ya It's a famous TV show Dulu cita-citanya Waktu masih jadi Executive Chef Di Amerika Pengen Masuk Iron shaft Kalah menang Belakangan Yang penting Duel Ya Dan Ini temanya Adalah Iron shaft Jadi satu Head chef Dua Sushi Seperti Yang seharusnya Di Iron shaft Cuman dengan Cuisine saya Jadi head chefnya Kayak kartun gitu Head chefnya adalah Perancis Karena masakan saya Sushi Chefnya dua Satu Karena saya American Cuisine Satu Burger Boy Flipping Dan yang satunya lagi Sushi Chef Ini tatunya itu Ada Ada guritanya Ada susinya Ada macam-macam lah Ya Kalau yang Kiri Itu Karakter Daripada koleksi Saya Koleksi Mainan Jiayjo Khusus yang bagian Dreadnought Mereka itu Biker Yang Tentara bayaran Penjahatnya Karena saya Suka Muka Saya suka Muka Tato Muka Oke Kalau yang di punggung Chef terakhir Kalau yang di punggung Itu waktu masih SMA Jadi Itu Tukang tato di Bali Bebas Mau apa aja Yang penting jadi Dan itu Masih pakai Masih pakai Jarum jahit Kita ngomong Tahun 91 92 Itu belum ada Mesin tato Di Indonesia Semua Mesinnya Mesin Manual Pakai Coil Pakai Dinamo Terus Ujungnya itu Pakai jarum jahit Jarum jahitnya itu Mesti dililit Menang dulu Supaya Kalau dicelupin Ke tinta Dia gak langsung Bleber Dan tintanya itu Juga Masih Tinta rotring Merk pelikan Iya Rotring Oh my god Tapi tukang tatonya Jagung Kalau zaman dulu Dia langsung Freehand Tidak pakai Stensil-stensil Tempel dulu Outline itu Enggak Dia langsung Paling pakai Pencil Atau Eh pakai Bawah pen Dikit Cicit Cicit Udah gitu Langsung dia pakai Tato Apa mesin tato Yang bunyinya Dia masih kencang Masin tato Oke Nah ini pertanyaan terakhir Pertanyaan jauh cepat Terakhir Kalau chef mau traveling Kalau traveling kemana Kalau mau traveling Kalau sekarang lagi pengen traveling nih Mau traveling kemana Wah saya gak segampang gitu Kalau jawab itu Ini Leisure Or adventure Kalau saya traveling Dibagi dua Apa Apa Leisure 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 Oke Adventure 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 Dalam Di bulan Maret Dia hanya setiap Bulan Maret Selama seminggu Motoran Di Mongolia Di atas Salju Atau Sungai yang beku Dan kita Kita akan ketemu Suku Nomadnya Mongolia Yang dimana dia Yang gak punya rumah gitu Suku Nomadnya yang pakai Rendin Pakai Rendin Kemah dan motoran It's about six days Nah itu freezing cold Jadi bener-beneran Di Di sungai panjang Yang memang Beku Dan motornya kita pakai Pake sidecar Jadi tiga roda Oh Iya gak mungkin Kalau dua roda Di S gak mungkin Jatuh Itu seharusnya Berangkat tahun lalu Tapi Karena satu dan lain hal Gak jadi Gak jadi Jadi itu Belum terwujud Belum terwujud Belum Oke Kita doangin Semoga cepat ini ya Semoga cepat terkabul Semoga ya Semoga Oke Game jawab cepatnya Sudah selesai Oke Itu Sudah terjawab semuanya Gak ada pertanyaan Eh tadi pertanyaan-pertanyaan Dari teman-teman yang kreatif Semuanya Rame-rame Oh gitu tadi Oke oke Soalnya nih saya Stuck Stuck ya Oke ini Ini jalan terus kok Oke Nah Kemarin juga banyak chef Dari teman-teman yang kreatif Yang nanya Mengenai Gimana caranya Kalau mau menjadi Chef profesional Modal apa Yang harus dimiliki chef Mau jadi chef profesional Modal apa Yang harus dimiliki Ya Apa ya Yakin Menjadi chef profesional Modal Modal Keyakinan Modal Keyakinan Modal Keyakinan Modal mental baja Ya Kerja Keras Siap Dibentak Dilempar Panci Tanpa Masuk Masuk hati Tanpa sakit hati Ya Karena itu adalah The learning process Ya itu sih Sebenarnya Skill Skill kita bisa Get along the way Selama kita bekerja We get new skills Always Terutama kalau kita bekerja Untuk Chef yang memang Bagus ya Gitu So we can We can gain skill While we working Tapi modal Modal sama adalah Ya tahan Banting Itu aja Ya Ya Oke Apa Tapi Maksudnya gini chef Dulu kan Tapi kan chef kan Bilang nih Kalau kita mesti Tahan banting Emang dulu chef Digituin Di apa Tadi kan Kalau sepat Dipukul panci Menurut Kalian Sampai saya bisa Kayak gini Gimana Saya Saya Boleh dibilang Very lucky Sangat beruntung Karena semua Chef yang I ever work with They're An asshole They are mean They are Mereka kejam Mereka sadis Tapi Mereka mendidik Bedanya disitu Ya Mereka tidak Tidak Niat jahatin kamu Tidak Tapi Mereka Beneran mendidik kita Dengan sangat keras Gitu Saya ingat Dulu di Aduh nama restorannya Di Houston itu Fine dining Bistro Modern It's a French Fine dining Chefnya orang Perancis Kecil Kecil Kalau kita buat Salah Dia bisa nyari Pencet di bawah Ini kita Sambil Dia pencet aja Sambil dia Sumpah serapah Yang kasar Dalam bahasa Perancis Itu kita bisa Lemes langsung 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 Ada Ada Gitu Padahal orangnya Kecil banget Lempar Dilempar Panci Juga pernah Gitu Jadi Memang Lemparnya Gak ke muka Begitu ya Jadi kita kerja Di line Lagi masak Terus Kita naruh Makanan ke pes Ke chefnya Makanan kita Salah Bapak Jadi Dilempar Jadi Glosor Di lantai Tempat kita Ini Kan sempit tuh Jadi lagi masak Kita loncat Ya That's That's Kitchen life Tapi No No Heart feeling Gitu loh Kita Dimaki Di apa Kalau memang Salah Ya salah Gitu Tapi At the end of the night Setelah tutup Bersih-bersih Sedala macam Biasanya On the weekend Kita pergi Ngebir bareng Gitu That's That's Kitchen life Apakah itu Chef yang menjadi Inspirasi Waktu chef menjadi Juri di master chef Terus Di house kitchen Apakah memang Itu Nyatanya di kitchen Kayak gitu Yes Nyatanya di kitchen Seperti itu Jadi Jadi Sekalian aja Dijawab ya Pastikan banyak Apa Master chef Master chef Itu Galak Dibuat-buat Apa tidak On whatever Kalau kalian Ngeliatnya galak Saya ngeliatnya Tegas Terserah We can agree Or disagree Or we can Agree on disagree Ya kan Nah Kasarnya gini deh Saya 13 tahun Di Amerika Merantau Bongkok-bongkok Abis Masak Bersihin kitchen Minyak-minyak Grease Segala macam Bongkok-bongkok Sakit pinggang Segala macam 13 tahun Ngerantau Di negeri orang Tidak punya Sanak saudara Dan lain sebagainya Sampai Akhirnya Suatu hari Menjadi Sebutan Menjadi chef Nah Kalian-kalian ini Mau ikut-ikut Kompetisi Master chef Yang cuma Masak-masak Gitu Ya Tiga bulan Tiga setengah bulan Masak-masak Terus nanti Yang menang Juara dapat Berapa puluh juta Atau berapa ratus juta Dan Paito Master chef Pemenang Master chef Indonesia Emang Seenak itu Gak Gak boleh Kita Injek-injek Dikit Injek-injek Bukan semenang-menang Tapi Injek-injek Untuk Menyaring Menyaring Menempa Siapa yang Benar-benar Menginginkan Title tersebut Atau peluang Yang akan Terbuka Buat mereka Jangan salah Kita Keras Kita tegas Bukan untuk Bully Atau Menginjek-injek Semenang-menang Bukan Kita benar-benar Menyaring Siapa yang Memang Siap Karena nanti Pemenang tersebut Mempunyai Beban moral Mental Dan juga Brand The master chef Kita harus Memenangkan Seseorang yang Memang Layak Bukan cuman Dari skill Memasaknya Saja Nah sekarang Saya SMA Masuk SMA Sekolah Bayar kan Kuliah Bayar kan Kita Artinya Mau Belajar kan Berpendidikan Kita Udah Bayar aja Kita Di pelonco Zaman saya Di pelonco Gila-gilaan Iya Masa kalian Gak boleh Di pelonco Dikit Betul Kalian gak Bayar loh Kalian mau Dapat duit Puluhan Ratusan Juta Dan title Dan peluang Masa depan Yang luar biasa Masa kita Tempannya gak boleh Nginjek dikit Sorry ya Agree or disagree Kalau kalian agree Monggo silahkan Daftar master chef Season 7 Lagi buka tuh I'll see you there Tapi kalau kalian yang Disagree Ya udahlah Gak usah lah Forget it Ya Oke Kita mau keras Kita mau tegas Is for your benefit Is not for us Saya gak peduli rating Saya gak peduli rating Maaf ya RCTI Saya gak peduli rating Yang peduli rating adalah Pihak TV Saya gak peduli rating Saya Makanya manusia Yang agak lumayan beruntung Lumayan beruntung deh Beruntung ya Mungkin bukan sombong Nanti ada yang bilang sombong Enggak enggak Saya gitu berterima Saya berterima kasih Dan berasa beruntung Karena di master chef Apalagi season 1 Season 2 itu Saya dibayar Untuk jadi diri sendiri Ya Pekerjaan paling enak kan Betul Ya You You get me You get us Dan menang You be good Ya Oke Berarti teman-teman Yang mau daftar Master chef Season 7 Nanti silahkan ya Baru dibuka nih I'll see you there I'll see you there Ya Oke Nah Tadi banyak Dari geng kreatif Juga nanya chef Sebenernya Chef Juna Jadi master chef Itu awalnya gimana chef Ada yang Tadi ada yang nanya Oke Jadi Waktu saya kerja di Restoran pertama buka Setelah pulang dari Amerika itu Yang Jack Rabbit Di Kuningan It was Lumayan hits Pada zamannya Restoran tersebut Tim Tim restoran saya itu Pinter dalam hal marketing Jadi Saya sering diliput Sering diliput Misalnya majalah Tatler Indonesia Dan lain sebagainya Ya Jadi sering dipublikasikan Dan juga Pada saat itu Saya masih Setegas Kalau kalian bilangnya sadisnya Saya bilang setegas Tegasnya Ya Tapi Kembali lagi Di kitchen saya itu Saya mendidik Dalam artian 2010 loh kita ngomong Kita Jual burger Kita tidak beli rotinya Kita buat rotinya Oke Kita jual sandwich apa Kita buat Roti sandwichnya Es grim Buat sendiri Gak ada beli jadi Coklat 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 Misalnya Kayak bentuk Kelinci Yang rasa ininya Itu rasanya Kita cetak Sendiri Lebur Ya Itu sangat Elaborate loh Untuk sebuah restoran Bukan toko coklat But Ini 2010 We do We did Everything Ourself Jadi saya mendidik mereka Untuk tahu Dan melakukan Tidak beli jadi Cuma assemble Assemble dan lain sebagainya Dan saya sangat keras Terhadap My team Tetapi saya Sangat mengajarkan Kebersamaan Dalam artian Sebagai contoh Kalau restoran tutup malam Yang biasanya pulang terakhir Adalah Si tukang cuci piring Kan masak udah selesai Ya Tahu masih banyak Piring-piring kotor datang Selalu yang pulang terakhir kan mereka Di kitchen saya gak ada kayak gitu Datang bersama Pulang bersama Jangan Shift kamu Shift pagi Jangan berani masuk kitchen Kalau satu shift Belum lengkap semua Ya Jangan berani ada yang pulang Kalau si tukang cuci piring Masih Bersih-bersih Atau cuci piring Kalian mau pulang cepat Semua yang Pangkatnya apa Pangkatnya apa Semua gulung Cuci piring Jadi malam tuh Berlapan Bersembilan Cuci piring Wow So I teach them What What A teamwork is Ya Dan Jadi Sempet Suka ada Namanya Industry night Misalnya di bar mana Di cafe Di Kemang Sebulan sekali ada Industry night Terus kalau Tim kitchen saya datang Jack Rabbit Tim kitchen lain tuh suka Yang Wah ini tim Jack Rabbit nih Keren gitu loh Jadi Jadi Lumayan Namanya lumayan naik Saya karena Terkenal sadis Tapi 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 mendidik Dan Ini adalah Sukses Restoran Sangat sukses Restoran Pada tahun 2010-2011 Dan juga Penampilannya beda Pada saat itu Mungkin saya Would be the first one Seorang yang terkutih chef Dengan Full tato Dan beneran kelihatan Gitu loh Jadi Menonjol banget lah Jadi Nama saya Sudah Mulai Keluar Dalam Dua Dua jalur Satu dari Publikasi Dan lain sebagainya Satu lagi dari The real F&B Hospitality Industri juga Gitu Sehingga pada saat RCTI Dan Pada saat itu Bekerjasama dengan Production House Freemantle Membeli License Masterchef Membuat Show tersebut Mereka tentu Mencari Calon Chefnya Ternyata Nama saya Keluar Dari Kedua belah Pihak Dari Pihak Freemantle Dan pihak RCTI Coba cek Si Ini Junaro Rimpandi Ini Chefnya Jack Rebit Coba ditelepon Di apa Terus Suatu hari Saya dapet Telepon Lagi di kitchen Saya dapet Telepon Di Transfer ke kitchen Telepon Kita dari Gini Gini Saya kan Gak peduli Gitu Pada saat itu Maaf Kita lagi sibuk Bisa Telepon Besok pagi Gak Ya iyalah Orang lagi Masak Segala macem Mereka Telepon lagi Oh yaudah Telepon Oh kita Mau Buat Lihat Liputan Apa segala macem Yaudah Tapi kalau mau Liputan Kalian harus datang Jam 9 pagi ya Karena jam 11 Kita udah buka Untuk umum Saya gak mau terganggu Di kitchen Blah 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 Mereka datang Sebelum jam 9 Jadi mereka Nyorot Kita lagi Preparation Untuk Lunch Gitu segala macem Terus juga Saya di interview I guess That footage Dibawa ke RCTI Ditonton Mereka Wah ini kayaknya Cocok nih Whatever Sehingga Akhirnya mereka Well We want you To be on the show Blah 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 I was like Yaudah Oke lah Wow Wow Berarti ini ya chef Memang Usaha tuh Tidak Eh Hasil tidak pernah Menghirna Usaha Ya Kalau 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 Ya Mau klisenya Seperti itu Ya klisenya Seperti itu Tapi kalau Saya Nggak pernah Ngelihat Fame-nya Dari dulu Kalau saya Tidak pernah Untuk menjadi Juri di Masterchef Ya Atau Kayak sekarang lah Ibaratnya Orang bilangnya Celebrity chef Saya Still disagree Saya Nggak suka Disebut Celebrity chef Tetapi Yang bisa Bohong juga Saya ada Iklan Ada demo-demo Off air Mau nggak mau Ya Saya nggak akan Nyebut diri saya Celebrity chef Tapi Sudah mulai Susah untuk Ngebantahnya Ya But This is not My goal It's never My goal Ya It's never My goal Sementara Untuk peserta Masterchef Maaf ya Kalian Kebanyakan Their goal Itu untuk Become a Celebrity chef Yang Nggak Salah sih Sebenarnya Nggak Salah sih Apalagi Millennial Dan Millennial Sekarang Banyak Yang Mau Jalan Pintas Ouch Ouch Maaf ya Nggak salah sih Kalau kalian mau jadi Celebrity chef Nggak salah Pekerjaan halal Tidak salah Tetapi kalau saya Pribadi Saya tidak pernah Mau jadi Tidak pernah Berpikiran Untuk mau jadi Celebrity chef Gitu Saya taunya Running the Professional kitchen And I'm trying To do the best I could Untuk run this kitchen That's it Gitu Ternyata Menonjol Dan Diminati Di dunia Tanda kutip Entertainment Ya Saya Ikuti Selama saya bisa Tetapi Saya tidak pernah Melihat dunia Entertainment itu Sebagai My main Profession Or my main Source of income Tentunya Saya sangat Berterima kasih Bersyukur Di pekerjakan Di dunia Entertainment But I never really I really never Makan Take that as my Main Source of income Ya Karena I have my Really Food and cooking And stuff like that Sebagai Mata pencarian Utama Jadi dunia Entertainment Kalau memang Jadwalnya Oke Pas Yaudah Ambil Lumayan Buat Tambah-tambahan Liburan Oke Chef Tadi ini ya Aku penasaran Tadi Chef bilang Itu bukan Goalnya Emang goalnya Chef June Itu apa sih When Sekarang Apa saat itu Sekarang Pensiun Muda Wow How's that Pensiun Muda How's that Wow Enggak lah I don't know Saya gak tau Saya gak Saya gak Saya gak tau Saya gak tau Menteri pariwisata Kali No Janda Janda Eh Chef Bercanda ya Goalnya nikah Chef Tadi ada yang bilang Di komen Udah pernah Udah pernah Aduh Aduh Oke oke Aku speechless Sampai Oke Tadi aku dukung Saya menjadi Menteri pariwisata Nah Nah I'm just kidding Nggak Karena kan Karena kan Saya pengurus pusat Salah satu pengurus pusat Indonesian Chef Association Ya Ya Organisasi Praksesan Sisi kuliner Atau Chef Indonesia Yang legal Berbadan hukum Di bawah Kementerian pariwisata Ya So Saya pengurus pusat Dari 2012 Ya Suka Dibecandain Sama pengurus-pengurus Atau Chef-Chef Yang senior Yang lainnya Udah Lu aja Lu aja Lu aja lah Menteri pariwisata Lu aja lah Lu aja Lu kan berani banget Apa Bacot Lu kan sembarangan Katanya Berani banget Gitu loh Lu memang Saya memang orangnya Ngomong apa adanya Gitu loh Akan ada beberapa yang Tidak suka dan sakit hati Tapi ya Saya pinjemin kunci boat saya Silahkan ke laut Gitu loh Ya Saya nggak peduli Gitu loh Karena apa yang saya omongin itu Kebenarannya Gitu loh Kebenaran yang terjadi Dan itu pun mereka juga Tahu Itu benar Cuman mereka terlalu naif Untuk Mengatakannya Gitu loh Ya Oke Dan saya sering Dibecandain lah Di organisasi itu Udah Kamu aja Jadi Menteri Pariwisata Gini 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 Lu kan Tegas banget Gini 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 Biar Apa Pariwisata Maju Apa segala macam Enggak lah Kauin Bapak Malsah Tapi mereka Suka Bicandain gitu Gitu loh Oke Oke Tapi Berarti Tadi goalnya Serus apa Syaf tadi kan Tadi bercanda tuh Goalnya Ingin pension muda Saya Goalnya Saya udah Nggak neko-neko Sekarang Hidupnya Yang penting Enjoy life Enjoy life Enjoy life Enjoy life In the right Formal way Bukan formal Maksudnya Normal way Enjoy life Enjoy life Nggak mau Terlalu banyak Kasih Pressure Saya harus gini Harus gini Harus gini Kayaknya Masanya udah lewat Harus membuktikan diri Aku harus bisa ini Harus bisa itu I'm like Nah I enjoy life Yang penting Punya income Income itu Bisa menghidupi kita Dan kerja Dengan Halal Terus ada lebih Bisa touring motoran Kapan aku mau That's Pretty much Enjoy life Wow Oke chef Wow Ini Adalah sesi Ije life Terlamanya Creative ID Karena Tadi aku pikir Satu jam Terus ada timernya Dari Instagram Ternyata nggak ada Loh chef Jadi Kita hari ini Diberikan waktu Yang lebih panjang Untuk ngobrol Bersama chef Juna Terima kasih Thank you so much Chef Untuk waktunya hari ini Untuk sharingnya Yang seru sekali Tapi ntar dulu Jangan 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 Nanti jadinya Kalian nggak punya Ambisi ya Harus tetap punya Ambisi loh Nah ini saya Jangan salah Jangan 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 salah Kalian tetap Harus punya goal Harus punya ambisi Tentunya Tadi pertanyaannya Kalau untuk saya Saya Bilangnya Pensiun muda Which is Saya udah ngejalanin Yang Yang kerasnya Gitu Dan saya tidak perlu Membuktikan ke orang-orang Saya bisa ini Gak ngerasa Seperti itu Tetapi kalau memang Pensiun muda itu kan Tanda kutip Misalnya kayak Almarhum Pak Bob Sandino Sandino Ya Menurut saya Orang seperti dia itu Paling enak hidupnya Jadi dia Pensiun Tapi masih kerja Tapi nggak yang Harus gimana Gitu loh Nah itu yang saya Maksud Pensiun muda Jadi Enjoy life Doing something That you like Tapi what you like Tersebut Nggak sekeras Yang what you did Before But Tetap bisa menghidupi Keluarga Tapi kalau yang muda-muda Kalian harus 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 mana Ambisi Gitu loh Ada yang Kadang-kadang suka Ada yang bilang I wanna be like you chef I wanna be like you chef No 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 You cannot Nggak boleh Saya bilang You have to be Better than Oke Saya bilang Kalian harus bisa Better than Ya Saya orangnya masih Nyeleneh Soalnya Maksudnya gimana Itu seperti Saya bilang tadi Jadi Saya masih I'm not a chef Nah ini Mesti dijelasin I'm not a chef Dalam artian Itu kita punya Bahasa slang Di US Kita punya Chef Jadi I'm not a chef Yang Semua postingan Di Instagram saya Tentang makanan Ngedetail Bahas makanan Teknik masak Obrolan tentang makanan Nah 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 That's not me That's not me I'm not a chef Terus ngasih tau orang Kamu tuh salah Harusnya begini-begini Woy bagaimana dengan makananku Keren kan Aduh No 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 I'm not that chef Of course Kalau Kalau minta pendapat Waktunya pas I give you what I know Tapi saya bukan tipe yang Petanteng-petanteng Oh I'm a chef Postingannya tentang Wah My prestasi Postingan makanan juga paling Ya Karena Pernah buat Kangen Cuma ngejelasin Atau gak Postingan makanan Promosi sekarang Kan ngejualan online Oh iya Betul 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 Ya ambisi kalian harus tetap punya ya Harus be better Than Siapapun Tolak ukur kalian tuh Kalian harus bisa Better than that person Kalau menurut saya So Dan never forget basic Basic Harus Tetap Tahu Harus tetap dilakukan Wow Oke Nah Paling ini chef Pesan-pesan buat teman Gang kreatif Empower Untuk mengempower Teman-teman nih Yang lagi nonton Supaya Lebih semangat lagi Apa nih chef Pesan-pesan dari chef Semangat apa dulu nih Semangat apa dulu nih Semangat 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 untuk Ini chef Jadi To be a better person Gitu Ini Mario Teguhi lah Apa ya Apa ya Kalau saya dulu punya Pepatah Ini Mungkin kalian bisa Bisa terjemahin di Dunia lain Di industri lain ya Tapi sana saya di Dunia Kitchen Jadi Kalau dulu Pepatah saya Ke diri saya sendiri loh Bukan ke Orang lain Teman kan sering ditanya Kayak seperti ini Jadi akhirnya Saya mulai sebut So Kalau saya dulu Bilangin gini Keep your head down Ya Keep doing Shut your mouth Keep your head down Shut your mouth Keep doing What you do best Let the hands Karena kita kan Masak pakai tangan Potong-potong dan segala-galanya Let the hands Do the talking Let the hands do the talking If you're that good One day Somewhere down the line Someone at least Someone's gonna notice you And open all doors Gak usah pusingin Oh yang sana Lebih ini Oh yang sana Ini No 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 So That Somewhere down the line Pasti akan ada yang Notice you Yeah And reach out But if you're not gonna stand In the text of time Now Okay Wow Yang bilang mantul Mantul Siu Juna Tapi itu sebenarnya Buat saya sendiri loh Dulu ya Ya Okay 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 Thank you so much Siu Juna Terima kasih semuanya Atas waktunya It's a fun chat Semoga Bermanfaat Diambil yang bagus-bagusnya Kalau cerita yang kurang bagusnya Diketawain aja Oke Yang ini ya Yang seru-seru Kita ketawain aja Ya Yang seru-seru Cukup ketawa aja Jangan di Oke Oke chef Thank you so much Thank you Kita ngobrol lagi Sama Katif Adias ya Ya Pasti Thank you semuanya Bye 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 Oke geng Itu ya Tadi kita udah ngobrol Seru banget sama chef Juna Kalian pasti udah Sangat Apa Terspirasi Dengan perjalanan hidupnya Chef Juna Aku pamit dulu ya geng Thank you so much Untuk waktunya hari ini Sudah ngobrol panjang lebar Kalian tetap Jaga kesehatan di rumah Sampai ketemu lagi Bye Bye Tadi Tadi Terima kasih.